Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video terakhir ini kita akan mempercantik tampilan dari google site kita sekaligus nanti langsung mempublikasikan agar bisa langsung dilihat siswa atau mungkin dilihat di kalayak umum kita cek dulu di halaman muka jika kita merasakan tampilan ini masih begitu kaku dan sederhana kita bisa bapak ibu langsung memilih tema ya untuk mengecek secara langsung biar cepat misalkan kita pilih Aristoteles atau mungkin diplomat seperti ini atau mungkin vision nah ini bisa kelihatan ya tampilannya agak berbeda atau rata seperti ini bapak ibu atau mungkin gaya impresi jadi bapak ibu silahkan diatur-atur sendiri nah ini ya gaya impresi seperti ini tampilannya wah agak keren ya impresi aja bapak ibu ya terus kemudian mungkin ini tulisannya kita kasih warna yang berbeda biar kelihatan mencolok ya nah seperti ini kemudian di persiapan mengajar kita cek lagi oke sudah sip ini bapak ibu sudah sip ya terus kemudian di halaman terakhir proklamasi kemerdekaan ya sudah cukup ya sudah rapi nah sekarang di terakhir ya sekarang kita akan menuju ke langkah yang terakhir yaitu mempublisnya tapi kalau bapak ibu mau mengecek dulu settingan boleh ya saya akan tunjukkan bapak ibu ini ya klik setelan atau ini karena tadi kelebihan dari google set itu adalah berkolaborasi membagikan dengan orang lain maka kita bisa berkolaborasi kepada orang lain jalan seperti ini bapak ibu klik ini ya silahkan masukkan beberapa nama atau email ya atau grup disini bapak ibu ya silahkan misalkan siapa gitu ya jika sudah silahkan disalin linknya kemudian serahkan ke dia klik selesai seperti itu itu untuk membagikan pada orang lain tapi kalau bapak ibu kepengen ya dalam artian ah gak usah yaudah gak usah dirubah ya biarkan saja tetap terus kemudian untuk setelan bapak ibu nah ini standarnya seperti ini tapi kalau bapak ibu pengen merubah-rubah misalkan logonya dirubah atau mungkin ini icon yang gak ditampilkan dan sebagainya silahkan ya tapi ini standarnya insyaallah penamanya sudah bagus ya gak usah dirubah-rubah juga gak apa-apa nah ini bapak ibu ya ini untuk URL custom ini maksudnya adalah jika bapak ibu punya domain domain itu yang berbayar ya kita beli domain terus kemudian kita masukkan ke sini kita tetapkan tapi kalau bapak ibu belum punya atau gratisan ya kosongkan saja gak apa-apa terus kemudian ini juga analisis ya nah ini kan gak bisa dinyalakan karena kita gak punya domain ya jadi kita gak bisa untuk melihat google analysis kita gitu bapak ibu benar pengumuman ini juga kalau mau di setting juga gak apa-apa kalau enggak juga gak apa-apa kalau saya standarnya ya standarnya dari google set ya sudah bagus kemudian langkah terakhir adalah ini bapak ibu yang saya tunjukkan di bagian video pertama sekali salah satu kelebihan dari google set kita bisa melihat ya history versi ya misalkan tadi belum dirubah seperti apa itu sudah ada historinya disini ya ini jam sekian jam sekian sudah ada semua tapi kalau enggak di edit ya gak apa-apa ini bapak ibu bisa melihat disini ya nah ini buat salinan dan sebagainya seperti itu kita back nah terus juga bisa kita menduplikasi ya jadi ini kita duplikat gitu ya tapi jangan punya temen lain terus di duplikat terus diganti namanya gak boleh ya kita duplikat seperti ini ya duplikat situsnya juga bisa ya gitu nah yang terakhir nih nah publikasi setelah merasa sudah yakin sudah bagus tapi tenang saja bapak ibu nanti juga bisa kok ketika kita sudah publikasi terus kita mau edit lagi tambah juga bisa gak masalah ya yang penting bapak ibu sudah tahu cara untuk mempublikasikan caranya adalah klik publikasi seperti ini klik nah disini bapak ibu akan diminta untuk memasukkan alamat web ya nah ingat disini untuk alamat webnya itu hanya huruf kecil angka saja ya misalkan contoh saya kasih huruf besar seperti ini gak bisa nah ini ya terlalu pendek gunakan setidaknya tiga karakter alamat webnya ya kasih aja website aris nah misalkan seperti itu ya website aris kasih tambahin lagi dua-dua selama ini sudah centang berarti otomatis apa namanya bisa diterima ya dalam artian kalau saya mengatakan alamat link ini gak ada yang menyamai jadi seperti itu coba ya kalau misalkan saya ganti seperti ini website garing tanda penghubung aris loh bisa ya bapak ibu ya website aris atau ini saya kasih penghubung lagi dua-dua nah misalkan seperti ini ya website aris dua-dua nah terus kemudian ini kalau bapak ibu punya domain ya kita bisa klik kelola tapi kalau gak punya domain ya lewati saja terus siapa saja yang dapat melihat situs saya nah ini bapak ibu juga bisa ngecek ini kita kelola kita lihat disini siapa saja jadi link ini nanti bisa dibagikan pada semua orang ya jadi ini kita bisa pada siapa saja apa namanya ini ya bisa kita lihat ya draftnya itu dibatasi tapi kalau situsnya dipublikasikan untuk publik ya untuk melihat-lihat saja ya jadi yang ini ya jelas klik selesai ya ini bisa dilihat untuk yang bagian editornya saja bapak ibu tapi kalau situsnya bisa tidak tulis siapa saja terus jangan lupa ini di cendang minta mesin telusur publik untuk untuk tidak menampilkan situs saya maksudnya maksudnya apa kalau misalkan situs ini bersifat privat bapak ibu nanti itu ini dicendang ya dalam artinya hanya untuk grup tertentu gitu aja tapi kalau misalkan minta ini untuk diperlihatkan ke banyak orang maka bapak ibu bisa untuk ini tidak usah dicendang seperti itu minta minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya kita cek ya pelajari selengkapnya nah kita bisa belajar disini diminta belum tersedia dalam bahasa anda ini banyak sekali bapak ibu ya bisa dibaca disini nanti kalau mau dicendang apa kalau tidak dicendang seperti apa ada semua disitu nah jika sudah mengatur semuanya klik publikasikan klik publikasikan nah ternyata situs anda berhasil dipublikasikan kita lihat ya bapak ibu ya klik nah ini bapak ibu ya jadi ini adalah alamat situs kita situs eh site.google.com garing view website aris22 ini adalah alamat dari site kita atau situs kita nah sekarang akan saya amankan waduh saya catat dulu di facebook nah biar nanti bisa dibaca-baca sama orang lain caranya adalah dipastor saja bapak ibu nah disini nah cek dot nah ini sudah kelihatan nih website aris ya klik kirim nah maka nanti setiap orang yang ngeklik link ini nanti bapak ibu ini akan menuju ke website kita ya supaya kita tutup semua nah sekarang kita cek ya lewat sini klik bim salah bim jadi apa wow jadi deh websitenya selesai bapak ibu halaman muka persiapan mengajar proklamasi kemerdekaan selesai ya jadi hari ini kita sudah berhasil membuat sebuah website menggunakan eh website pembelajaran menggunakan google set selamat mencoba ingat tugas jiklatnya minimal itu dipenuhin kalau sudah beres tinggal di share deh link websitenya kepada siswa atau kepada rekan guru lainnya agar bapak ibu guru yang lainnya juga tertarik untuk membuat website pembelajaran menggunakan google set terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan tiada gading yang tak retak tiada tujul yang tak botak jika jantung kita masih berretak boleh dong kita bertemu lagi kakak di video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari channel Ariseka Prasetya ofisial